Intro Soalnya gue kenal sama pacar gue yang sekarang di tahun 2023 Bener-bener kenal sendiri, gak tau dia siapa Tau mungkin, mungkin tau Kalo gue tau dia sama mantan gue Waktu kecil pernah ya temen kecil lah Jadi menimbulkan kebencian diantara Banyaknya pihak kayak pihak sini, pihak yang sekarang Dan juga mungkin keluarga gue Gue gak mau untuk menimbulkan rasa-rasa itu Karena menurut gue ini adalah hal yang sangat sensitif Dan hal yang sebenernya gak boleh banget diomongin luar banyak Cuman karena ya udah terjadi Udah banyak hal-hal yang mungkin udah diobrolin di podcast dan di media-media Gue benci banget sebenernya guys untuk omongin ini Karena menurut gue, ya lagi-lagi cinta gak ada aturannya aja Dan gue ngerasa Gue masih belum tau Dan masih menerkan mereka kayak dari awal gue salah gimana ya Waktu mereka putus pun mereka kerja bareng baik kok Jadi jangan Nano sama kakak now Mama tau kalian masih berhubungan baik gitu Mama tau kalian anak-anak yang profesional Jangan terpengaruh sama komentar-komentar Netizen akhirnya yang membuat kalian sakit gitu Sudah yuk kita baik-baik aja Kita tetap bersahabat Now tetap anaknya Mama Isda Kakak Devano Adik Devano tetap anaknya Mama Nola dan Papa Baldi Jadi apa namanya Yang seperti kemarin lah Walaupun mau ada lagu baik Mau ada surat hati Mau ada apa Jangan terpengaruh sama komentar-komentar netizen Setelah hubungan Devano dan Naura terkuat Konflik baru pun bermunculan Dengan teori cocokologi Single baru yang diluncurkan Devano dan Naura Dianggap saling menyendir satu sama lain Kalau mau ngomongin lagu baik Itu tuh lagu menceritakan tentang sebuah situasi Bukan menceritakan tentang satu orang Dan itu kejadian yang terjadi oleh banyak orang Dan itu bukan kayak apa Situasi yang orang-orang tuh gak terbiasa Karena that's really like common And kebetulan itu relate sama aku Tapi kalian kan bilangnya kayak Aku yang gak bisa move on atau apa kan Kalau soal lagu kan namanya penyanyi Kan boleh aja menyanyikan lagu apa aja Ya even Devano apa-apa Apa Naura Siapa-apa siapapun gitu Tapi mungkin karena agak relate sama kehidupannya Jadi orang ribut Sebenernya ini akar permasalahan ini adalah netizen Beneran Aku sampai telpon mamanya Naura Untungnya sih Nola Untungnya ya aku tuh dulu pernah bilang sama Nola Ini anak kita pacaran ya Kalau one day something happen terjadi And then mereka putus Maka putus Kita jangan berantem ya Jangan gak enak ya Makanya aku telepon dia Aku bilang gini Nola Ingat gak dulu gue ngomong apa-apa Malu ya kan Kenamanya orang pacaran tuh ya kan Agak risk kan sebenernya Maka kalau kita kenal Apalagi suami istri nautik Pasti akan ada berantem-berantem Devano dan Nendra Sepanjang karirnya sebagai selebritis Tak henti-hentinya putra Isdal Yaitu dihujani hujatan dari warganet Ada saja komentar negatif yang mendatanginya Sekalipun yang ia lakukan bukanlah hal yang negatif Dan kini Setelah dirinya berusaha move on dari Naura Dan mendapatkan pasangan baru Kritikan itu pun tak henti menghujaninya Mental lah Mental lah Pasti karena dia ngerasa Apa sih Kok ini orang kayak Bukan-bukan ke now ya Bukan ke now Jadi ke netizen lah gitu Apa adik tuh gak boleh bahagia ya mah Gitu dia bilang gitu Aku kan udah putus Aku udah putus Terus aku jalan sama orang Yang aku ngerasa Bahwa oh Ya namanya Kalau kita jalan Pacaran kan berarti kan Secara hati kan Cocok Cocok gitu ya Tapi kok kayak Kayak diusik terus gitu And apa namanya Thanks godnya tuh Si Baila pacarnya Anak yang gak Gak terlalu peduli Sama komentar gitu Jadi Ada komentar apapun Gak dijawab sama dia gitu Jadi kita keluarga ya Ya menguatkan mereka berdua aja Terus akhirnya Udah lah setelah jawab-jawaban Ini aku udah bilang sama adik kemarin Udah ya nak Udah ya Gitu Sebagai seorang artis Yang juga dikenal kontroversial Is Dahlia jelas tak jauh Dari para haters Yang kerap mencomo-nya Bagi Is Jika hal tersebut terjadi padanya Jelas tak akan diambil hati Namun kini Ketika seorang anak diusik Rasa khawatir itu bermunculan Tak heran Is sampai mengajak Di Fadok ke psikolog Sedih lah Sedih Makanya aku bilang gini Waktu yang dia Ada lagi tuh Aku istirahat lagi Dari Dia menghilangkan Follow Apa namanya Menghilangkan Dia follow siapa gitu ya Dinolin Terus dia bilang pamit Aku udah ngok Ini lagi Dimana gue jarang ketemu dia kan Karena dia lagi syuting kan Aduh ada apa lagi nih Anakku gitu Terus akhirnya aku Telepon dia kan Dek Are you oke gitu Oke mah Tapi terus aku bilang gini Kita pergi lagi yuk Ke Ini lagi yuk Kita ngobrol-ngobrol lagi yuk Sama sekolah yuk Gitu Lanterin dia gitu Supaya Apa sih Ada balancing gitu Orang tua mana yang tak sakit hati Ketika seorang anak terus-menerus dijemoh Iis dahliah jelas tahu masalah yang dihadapi San Putra Sebagai seorang ibu Mengajukan seanak tumuh psikolog Adalah jalan terbaik untuk menenangkannya Kedekatan orang tua dan anak sangat diperlukan Tak sebatas untuk saling memahami Tapi juga memberi masukan jika seanak dirasuki masalah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!